Halo semua, saya nama Miss Maha Kembali lagi bersama aku di Pika Card Feeding Kali ini temanya siapa yang akan menghubungi kalian menjelang hari valontain Atau nanti hari valontain kamu akan ngedet sama siapa Jadi ini adalah kita berangen-angen Atau foresight about the future Tanggal 14 nanti Februari Jadi perlu diingat kalau ini adalah general reading Ini namanya general reading karena bisa resonate sama kamu, bisa tidak Dan kamu harus bijak dalam informasi yang akan aku berikan nanti Jadi jangan ditelan bulat-bulat Namanya juga fun reading Ini buat fun-fun Buat tujuannya untuk entertainment Oke Satu Dua Tiga Ada Paul the Venetian Experiencing Grace Ada Kuan Yin Care and Compassion Lalu ada Isis Magic Manifesting Kalian bisa pilih diantara tiga kartu ini Atau kalian mau pilih tiga-tiganya It's okay Ini juga fun reading Jadi Kalau Aku saranin pilih dengan intuisi Pejamkan mata Tarik nafas tiga detik Lalu Buang tiga detik Lakukan sebanyak tiga kali Saat kamu membuka mata Kartu pertama yang kamu lihat Itu adalah Pilihan yang cocok untuk kamu Oke Aku akan mulai dari Nomor satu Paul the Venetian Tapi kalau kamu butuh waktu Lebih lama lagi Untuk memilih Kamu bisa pause videonya Energy Paul the Venetian Itu Experiencing Grace Share your gift with grace Wave of inspiration And love Reccoming to you Ini orangnya Sukses Secara material things Dan orangnya disukai Banyak orang Lalu Dia tuh graceful Cara jalannya Berwibawa Orangnya juga disegani Pokoknya Berwibawa deh Tutur katanya pun Baik Gitu Aku ngeliat nih Orangnya juga lumayan humble ya Oke Kita taruh di tengah aja Ya keliatan Who is this person That They pick Person who pick power number one Or heart number one Will Contact them Chariot Chariot Tree of pentacles Ace of pentacles Queen of cups And king of pentacles Terus ini Oke Ini orangnya Handsome Kalau misalnya Ini Laki-laki Ganteng Karena Dia Kan aku liat Dia juga Walaupun umurnya Mungkin agak lebih tua Atau memang seumuran sama kamu Cuman Dia kan awet muda nih Dan dia good looking Gitu Lalu aku ngeliatnya Dia disini Itu Kerja bareng kamu Atau Dia memberikan kamu Material things Kamu memberikan The affection Jadi ada Disini nih kamu nih Ini Fast versa Antara kamu yang Memberikan affection Atau dia Memberikan Pentacle Atau material things Atau Dia Eh Kamu Memberikan material things Dia memberikan affection Ini Energia Gitu Dua Yang satu Watery Yang satu Earthly Dan Kalian Datang dari elemen Yang berbeda Tapi cocok Karena Karena Sebenarnya Dua-duanya Punya Kestabilan Secara Emosional Dan itu Jadi kayak Ngebuka Peluang Untuk Kalian bisa Membangun Suatu bersama Kalau Kalau Kalian Nanyanya Siapa Secara Fisik Tadi Dia Orang Yang Berwibawa Dan Pembawaannya Tenang Tutur Katanya Halus Parasnya Rupawan Kalau Misalnya Perempuan Ini Kalau Kamu Ngelat Dia Kayak Ditimbul Rasa Sayang Kan Beda Kalau Perempuan Cantiknya Kadang Ada yang Cantik Cantik Kayak Lucu Atau Gimana Kalau Kamu Ngelat Dia Kayak Ada Rasa Sayang Oke Tell me more About Valentine Situation Queen Of Swords Five Of One And The Ten Of Cups The High Priest King Of Cups And The Star Seven Of Pentacle Page Of Pentacle Nine Of Swords Scenario Sereonya Adalah Dem 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 Jadi Aku Melihatnya Kalian Ada Konflik Di Masa Lalu Dia Kembali Lagi Dalam Kehidupan Kamu Dan Kamu Membuka Hati Tapi Kamu Mencoba Playing Hard To Get Jadi Kamu Mencoba Untuk Jadi Orang Misterius Tapi Itu Yang Membuat Orang Ini Jadi Lebih Interesting Sama Kamu Dan Kalau Ada Desar Berarti Hubungan Ini Hubungan Yang Akan Kamu Sebenarnya Kamu Sudah Mengidam Hubungan Ini Jadi Kamu Punya Harapan Banyak Sama Orang Ini Atau Orang Ini Punya Harapan Banyak Sama Kamu Tentang Masa Depan Akan Terwujud Di Perjalanan Ke Februari 14 Itu Datang Lagi Coba Karena Kalau ada The Hypersus Berarti Salah Satu Dari Kalian Intuisinya Kueb Third eye Kebuka Dan Itu Sebenarnya Yang Apa Namanya Yang Buat Dia Itu Datang Ke Kamu Gitu What Else Do I need To know Kalau Kamu Nanya Ini Berarti Ada Lagi Yang Orangnya Memang Strong Di Water Jadi Ada King Of Cups Sama Hypersus Kan Pisces Ini Juga Ada Water Jadi Ada Chargenya Water Jadi Orang Ini Kayak Ini Kalau Sayang Kalau Sayang Kalau Sayang Sayang Banget Kalau Dia Lagi Sedih Sedih Banget Jadi Kayak Dia Nonton Film Korea Aja Atau Jangan Kan Film Korea Dia Nonton Iklan Yang Sedih Sedih Nangis Nangis Sudah Kayak Apa Tau Orangnya Gitu Perasa Empat Ada Emperor Temperance Another Water Scenario Di Februari 14 14 Feb What Will Happen To Them This Will Be Fun King Of Chalice Ada Queen Of Chalice And King Of Chalice Ada Queen Of Cups Sama King Of Cups Dua Kali Ini Ada Disini Sama Disini Ini Ada Disini Sama Disini Jadi Artinya Kalian Lock Couple Kalian Dalam Pasangan Yang Pas Terus Dari Itu Karena Dua Duanya Dateng Akhirnya Cups Cups Gitu Yaudah Sayang Banget Jatohnya Kayak Gemes Ini Jadi Pas Valentine Memang Kayak Lovi Dovi Gemes Gitu Sayang Sayangan Karena Dianya Sayang Sangat Sama Kamu Gitu Lalu Apa Yang Akan Terjadi Banyak Possibility Possibility Kalau Ini Jomblo Kalian Bakal Ditembak Kenapa Karena Ada Death Ini Artinya Sudah Ada Perubahan Dalam Status Kalian Ada Perubahan Status Yang Terjadi Menjelang 14 Februari Atau Saat 14 Februari So sweet Banget Nggak Sih Ditembak Tanggal 14 Februari Atau Hari Valentine Lalu Aku Ngeliatnya Kalau ada Emperor Dia Menginginkan Kamu Hanya Untuk Dirinya Apaan Sih Kata-katanya Jadi Dia Pengen Memilih Kamu Sepenuhnya Gitu Gini Ngatur Ngaturnya Yang Bentak Bentak Atau Ngaturnya Yang Bikin Kesel Nggak Tapi Dia Ngaturnya Dengan Cara Yang Romantis Gitu And King of Ones Under the Sun What will Happen To Them Ulala Under the World Oh my god Ini tuh Jadi Hati-hatilah Dalam Apa Namanya Kalau Misalnya Abis Dinner Pulang Rumah Jangan Jangan Main-main Macem-macem Karena Nanti Akan Kebablasan Jadi Jangan Sampai Kebablasan Ya Dan Aku Ngeliatnya Karena Ada The Double Energinya Itu Emperor Sama King Of One Sama The Double Energinya Sama Possessive Obsession Jadi Kayaknya Aku Bilang Dia Itu Ingin Memiliki Kamu Se Se Utuhnya Aku Geli Kalau Kayak gitu Dia Kayak Pengen Apa Ya Namanya Pengen Sama-sama Kamu Seharian Apa Yang Terjadi Di Valentine Kamu Akan Aku Ngeliatnya Banyak Yang Di Peluknya Rahat Terus Kayaknya Emang Gimana Ini King Of Cups Sayang Banget Kecampur Sama Energi Gini Gini Sama Gini Jadi Sayangnya Pun Passionate Yang Kayak Bergairah Menggebu Gebu Ya Itu Gitu Deh Terus Dari Gitu Kenapa Ada The World Why The World Is Here Oh Ada Celebration Hadid Of Cups King Of Cups Lagi Kalian Bisa Diling Sama Scorpio Pisces Cancer Ini Kalau Misalnya Yang Nonton Adalah Feminine Kalian Pasti Diling Sama Masculine Yang Memang Punya Water Sign Di chartnya Dia Scorpio Pisces Cancer Itu Jadi Water Watery Ini Kalau Misalnya Dia punya Cinta Cintanya Secara Fisik Itu Air Itu Kelelep Kelelep Dalam Itu Yang Dia Berikan Apa Si Aku Jadi Glees Sendiri Karena Banyak Banget Ininya Si King Of Cups Dan Ini Strong King Of Cups Ada Juga Yang Ngedeketin Kalian Yang Lain Cuman Kamu Bakalan Milih Si King Of Cups Ini Kalau Yang Nonton Adalah Masculine Sebenarnya Pasangan Kamu Akan Lebih Apa Namanya Kamu Kayak Bakal Lebih Tertarik Ikatannya Kuat Banget Sama Pasangan Kamu Ini Gitu Jadi Kalau Yang Dateng Di Valentine Buat Kamu Si Maskulin Dia Orangnya Pokoknya Kalau Kamu Butuh Sesuatu Dia Ada Karena Queen Of Cups Memberikan Kasih Sayang Tanpa Pemri Gitu Kalau Misalnya Apa Yang Terjadi Yang Tadi Aku Bilang Ini Sama Masculine Feminine Jadi Nanti Akan Terjadi Passion Yang Menggebu Membara Disini Sama Pasangan Kalian Nanti Gitu Jadi Hati Hatilah Dalam Bertindak Nanti Terus Sudah Gitu Kalau Misalnya Ada Death Tadi Aku Bilang Ada Perubahan Status Oke Message For Valentine's Day Ada Five Of Wands Ini Berarti Ada Saingan Six Of Wands Berarti Ada Kemanangan Ada The Full Ada Awal Mula Baru Jadi Aku Ngeliatnya Kamu Ada Saingan Tapi Kamu Akan Jadi Pemenang Jadi Ini Kalau Misalnya Vice Parusa Atau Orang Yang Kamu Suka Itu Mempunyai Saingan Jadi Dalam Hidu Kamu Ada Orang Lain Yang Competing Untuk Mendapatkan Attention Kamu Oke Aku Rasa Cukup Sampai Di Pesan Aku Semoga Ini Dapat Membantu Dan Memberikan Manfaat Dan Membuat Kalian Senang Senang Kalau Kalian Suka Kalian Bisa Comment Like Dan Subscribe Oke See you in the next Reading Bye Halo Semua Ini Untuk Yang Pilih Kuan Care And Compassion Choose To Be Love Do What Is Right For Everyone In Both Over Helping Hand Jadi Orang Yang Penuh Dengan Cinta Dan Mengerti Cara Karga Cinta Dia Juga Mengerti Cinta Itu Harus Memiliki Yang Mending Kita Bisa Memberikan Sesuatu Tanpa Pamri Gitu Oke Baik Orang Ya Spirit Guide Angel Levan Power Light God Genesis Please Please This Reading I'm releasing My Ghost So I Can Speak The Truth Tell Me About Who Will They Met Or Date On Valentine's Day Will Contact Them Wow What is The Lover First Seven Of Ones Ace Of Swords Lalu Ada Nine Of Ones Death Oke Ini bisa Mantan Engga Engga Sih Energinya Bukan Mantan Cuman Kamu Udah Kenal Orang Ini Sebelumnya Tapi Kamu Defensive Tapi Orang Baru Kok Bukan Nen Mantan Tenang Tenang Defensive Karena Kamu Menutup diri Ini Kamu Menolak 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 Nolak Mau Mau Engga Engga Jadi Engga Nolak 100% Juga Kamu Mau Tapi Gengsi Atau Dia Mau Tapi Dia Gengsi Pas 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 Lalu Ada The Lovers Yang Memang Artinya Hubungan Kalian Itu Koneksinya Kuat Dan Passionate Terus Banyak Chemistry Tapi Juga Ada Daph Yang Artinya Kalau Daph Itu Tentang Perubahan Status Mirip Kayak Nomor Satu Tapi Ini Lebih Strong Perubahan Status Jadi Dan Dia Pun Kayak Yang Tadinya Gak Suka Sama Kamu Jadi Suka Atau Yang Tadinya Kamu Gak Suka Sama Orang Ini Kamu Jadi Suka Ada Perubahan Pokoknya I also need to know About the situation Nanti What will happen And Happiness Love Oh Love The magician Sama The fool Awal Mula Baru Sama Orang Ini Bener Akan Terjadi Di Mau Ke Hari Valentine Karena Ini Perubahan Sih Kalau The magician Juga Orang Ini Bisa Melakukan Apapun Yang Dia Mau Terus Mendapatkan Itu Dan Orang Ini Kalau Sudah Mau Sesuatu Pasti Yang Dapat Sih Magician Juga Kayak Apa Punya Segala Cara Untuk Mendapatkan Perhatian Kamu Karena Disini Ada Kebahagiaan Dan Ada Rasa Cinta Yang Dalam Dan Ini Baru 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 Ada The fool Energy Baru The sun Energy Newness Kayak Misalnya New Future Ada Ace Of Cup Ace Awal Mula Baru Ada King Ada King Of Swords Ada Ace Of Swords Komunikasi Baru Atau Misalnya Kamu Juga Baru Komunikasi Sama Orang Ini Pilih Yang Meluap Meluap Gitu Okay So What Will Happen In 14 February What Will Happen In Valentine's Day I Did Hermit I Did Star I Did King Of Pentacles Komunikasi Nanti Juga Kayak Kamu Sama Dia Itu Bakalan Ngobrol Banyak Waktu Valentine's Day Ini Kalau Momen Ini Aku Saranin Ngobrol Di Hati Hati Jadi Kamu Bisa Jangan Siasatin Momen Ini Karena Momen Ini Datang Itu Jarang Momen Kamu Sama Dia Jadi Bijak Dalam Berbicara Nanyainya Juga Bijak Dan Ngobrol Di Hati Hati Karena Ini Jatohnya Nanti Self Reflection Kamu Kekamu Jadi Kamu Tahu Tentang Dia Lebih Dalam Lagi Gitu Oke What else Do I need to know What will happen In Valentine's Day Oke Nanti Kamu akan Ada Night of On Seorang Ini Akan Datang Ke Dalam Hidup Kamu Ini Energia Kan Datang Gitu Ada Oh The Hangman Nanti Berantem Dikit Tapi Berantemnya Kayak Mungkin Eh Aku mau Makan Disini Enggak Aku mau Makan Disini Nah Berantemnya Kayak Gitu Berantem Gemas Karena Ini Dua Pemikiran Yang Berbeda 4 Of Cups King Of Swords Ada 6 Of Pentacle What Will Happen Ada Judgment 9 Of Pentacle Oh My God Ada Queen Of Swords Ada King Of Pentacle Oke 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 Sama Couple Juga Kalian Kayak Nomor Satu Ace Of Pentacle Ada Aces Ada Tiga Ace Disini Berarti Emang Baru Terus Kalian Couple Pasangan Dua Duanya Datang Dari Sesuatu Yang Logic Queen Of Swords Ata King Of Swords Jadi Dua Duanya Kalau Misalnya Ngobrol Pang 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 Gitu Jadi Kayak berantem Tapi gak berantem Cek cok Manja Terus Aku ngeliatnya Itu cek coknya Hal sepele sih Jadi cek coknya Kayak Kamu Mau Beli Apa Namanya Misalnya Kamu Beli Boba Terus Pasangan Kamu Kayak Iya Apaan Sih Kan Ngantrinya Panjang Gak Usah Lah Tapi Kamu Terus Berantem Disitu Kayak Gitu Energinya Lalu Lalu 13 Februari Atau saat 13 Februari Valentine's Day Oke Lalu Orang ini pun Sebetulnya Datang ke kamu Karena memang Apa ya Menurut logikanya Kamu adalah orang yang tepat sih Untuk dia sharing Ini banyak-banyak sharing nih Kalau ada swords Banyak-banyak obrolan Gitu Oke What else do I need to know Ini aja What will happen Valentine's Day Tuh Lihat Kamarnya kosong Berarti Kamu pergi Ada Tree of Swords Sama Anda The Chariot Ini Dua-duanya Pala batu Ya Jadi Kayak Dua-duanya Gini Ini Ini Berantem Masalah sepele banget loh Kalian This way Or that way Ini dia kesini Ini dia kesini Gitu Jadi Tek Dan Apa ya Cari tengah-tengahnya deh Disaranin gitu Jadi Daripada ke kanan ke kiri Mendingan lurus Kedepan Jalan di tengah Karena Dua-duanya tuh Bakalan banyak debat Untuk hal-hal Yang sepele sih Sebenernya Karena Ya apa sih Cuma masalah gitu doang Nanti Juga Karena Punya idealis Dan Cara pandang Masing-masing Jatuhnya Akan memingungkan Gitu Kedepannya gimana Oke Let's do I need to know About this situation Ada The Devil Ada Ten of Oh ini ada The World Sama ada The Tower Tiga major arkana Keluar Tentang apa yang akan terjadi Hmm Baiklah Kalian ini Akan berada dalam situasi Sebenernya yang Obsession Possessive Yang membelenggu kalian Sebetulnya Makanya Ada Tower Moment Artinya Diancurin deh tuh Ininya Apa Si Energi The Devil Diancurin Terus Kamu tuh Punya dua Kemungkinan Kamu bangun lagi Di tempat yang sama Atau kamu pergi Move out Untuk membangun Sesuatu Sama orang lain Yang lebih baik Kita Fondasinya Gitu Oke Aku rasa cukup Sampai jenis Pesan aku Semoga ini dapat Bantu Terima kasih Bye Terima kasih Biar Sampai jumpa Sampai jumpa Tidak selamat menikmati ini orang yang fokus sama kerjaan dia, sama material dan sama hal yang dia ingin capai ini dia kayak magician jadi apapun yang dia mau dia dapat mendapatkan itu magic manifesting jadi dia tahu cara untuk manifestasi jadi energinya itu dia bisa dapat memanggil abundance jadi memanggil rezeki ke dalam media tell me about this person more the lovers oke kartu the lovers keluar terus deh ace of cups three of pentacles two of wands five of wands dan queen of swords oke orang ini kamu bisa ketemu di kantor atau di tempat kuliah atau memang kamu sedang dalam kondisi bertanya sama orang yang bisa menolong kamu lalu aku melihatnya ini ada jarak jauh nih orang itu sama kamu dan ini sebenarnya membuat konflik ke batinnya dia sendiri karena hubungan ini sangat jauh gitu untuk apa yang diraih atau dalam otaknya dia dalam pandangan dia dari cara dia berpandang ini hubungan kalian masih jauh gitu oke what else do I need to know about this situation ada nine of swords ada oh my god nine of swords what happened apa kalian ada four of pentacles lalu ada eight of wands aku melihatnya dia memang cukup banyak konflik dalam hidupnya dia ya lumayan gak lumayan sih ini banget nih konfliknya terus juga dia mencoba untuk mengontrol tentang diri dia yang mempunyai apa ya namanya ekspektasi ekspektasi yang too much aku melihat orangnya juga cukup dermawan sih tapi dia juga jaga diri banget secara physically orang ini tuh kalau misalnya maskulin dia lebih tua dan rambutnya tuh panjang kalau ini yang nonton feminine berarti orang itu sedang dalam proses untuk controlling dirinya dia sendiri jadi ini dalam proses pendewasaan sih si maskulin ini lalu siapa orangnya kalau yang maskulin secara fisik tuh tadi yang aku bilang lalu kalau misalnya yang feminine secara fisik yang feminine gimana isis udah pasti cantik sih cuman kalau aku ngomong cantik tuh kayak beda aja cara pandang dia kalau kamu tuh beda dan kamu notice itu queen of wands the lovers one more five of wands lima oke aku ngeliatnya memang ada saingan bersaingan tapi saingannya sehat sih antara kamu dan dia atau memang kamu bersaing dengan seseorang untuk mendapatkan perhatiannya dia atau dia bersaing dengan seseorang untuk mendapatkan perhatian kamu gitu what will happen in valentine's day nine of cups five of cups what will happen in valentine's day ada three of swords ada princess of wands ada ten of ten of wands dan ada king of pentacles oh itu naik energinya lama berarti apa yang akan terjadi aku ngeliat kamu tuh agak jealous sama orang yang kamu liat jadi kayak misalnya kamu tuh sok kodein orang ini eh aku ngeliat ada tempat makan yang seru atau aku ngeliat temen aku ngepost di social medianya tentang pergi ke tempat ini itu nah kamu ada energi dimana kamu envy ingin mempunyai itu juga terus kamu ngomong orang ini dan orang ini merealisasikan itu tapi ada 3 of swords nampak ada 3 of swords nampak ada 3 of swords 3 of swords kenapa king of wands oh 3 of swords ada orang lain tapi bukan romantik jadi orang lain ini mungkin kayak temennya dia ngasih saran tapi ngasih sarannya juga gak terlalu baik gitu jadi sebenarnya ada energi 3 of swords yang sedikit melukai hati tapi karena itu omongan dari orang lain tapi so far karena dia juga ada energi untuk memperjuangkan aku ngeliat ini good-good aja deh kalau misalnya what will happen in valentine's day orangnya tuh kayak memberikan kamu affection udah jelas cuman dia juga banyak ngobrolin soal beban gitu loh jadi bebannya dia tuh banyak diobrolin saat ketemu kayak berharap kamu bisa membantu dia gitu kurang romantik sih emang ya gimana kalau misalnya what will happen in valentine's mungkin lebih condong ke dia membuat strategi gimana caranya bisa mendapatkan perhatian kamu terus dia juga tahu tentang apa yang kamu harapkan kayak misalnya kamu tuh lagi jelas sama temen kamu yang habiskan the late dinner nah orang ini mencoba untuk menerapkan apa yang kamu proyeksikan dan harapan apa yang kamu inginkan gitu oke what will happen sebenarnya iya sih karena butuh bantuan satu sama lain untuk mempun gitu oke isis kalau misalnya ini yang couple what will happen kalau kalian sudah berpasangan ini pasangan kalian sebenarnya ngelatih itu isi kalian sih tapi so far ini bakalan lama dianya untuk menyatakan apa yang dia rasakan gitu jadi sabar jadi sabar kan valentine's day juga dia tuh ada competition jadi gitu what will happen again ada three of ones what will happen of this what will happen in the fountain's day kamu mencoba untuk membangun lagi jembatan jembatan yang sudah kamu robohkan jadi kayak disini kan sebenarnya ada dia burning bridges tapi tapi dia punya energi untuk membangun itu kembali jadi ini ada energi dimana dia ingin merasakan kembali nostalgia nostalgia yang pernah kalian alami itu what will happen in september 14 ada the empress ada knight of cups ada queen of what queen of ones queen of swords seven of swords oh my god ada tiga strong perempuan yang hadir dalam kalian-kalian si maskulin jadi ada the empress ada queen of wands sama queen of swords jadi yang datang ke kalian itu orang-orang yang sebenarnya perempuan-perempuan yang powerful atau feminine energy yang powerful jadi kamu harus bijak dalam memilih kalau se-empress ini kan fertile jadi saat kamu sama dia kamu harus bisa tahan-tahan tuh kalau queen of wands mendapatkan apa yang dia mau sebenarnya kamu sama dia dia yang menarik kalau queen of swords karena kamu menganggap orang ini pintar gitu oke lalu sebenarnya itu kayak the night of cups ini lebih kayak punya perasaan baru yang lovey-dovey yang kayak baper-baper gitu ini bucin banget nih orang gitu gitu-gitu kebanyakan aku ngomong gitu ya what else do you need to know what message for person of big eyes ada five of swords ada king of pentacles oke oke ada the magician kalian bisa dealing sama magician sih fix ini sih energi magician jadi energinya juga kayak ada infinity symbol yang kuat banget this might be your karadah strength soulmate hati kalian atau chakra di hati kalian terbuka terus dia itu kamu yang feminine energi akan bertemu dengan orang lain jadi yang ngedekatin kamu ada lagi gitu oke what else do you need to say ini kamu masih bingung nih ini siapa ini siapa tapi ada satu orang yang pasti si queen of swords itu siapa kamu bingung diantara dua ini dan dia pun masih belum bisa untuk berkomitmen dan settle down apalagi sama orang-orang si pasangan itu jadi kalau misalnya yang apa yang akan terjadi di valentine sebenarnya sandrat-sandrat aja enggak yang ada candlelight dinner celebration bla 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 enggak tapi memang dia itu peka jadi saat kok aku tiba-tiba tereak jadi nanti apa yang akan terjadi orang ini udah tau duluan gitu di valentine's day jadi kamu tinggal kayak kode-kode aja sih sebenarnya kamu mau apa gitu oke aku rasa cukup sama isi pesan aku semuanya dapat membantu terima kasih kalau kalian suka kalian bisa book personal reading kalau misalnya kalian mau tau lagi ya lebih lanjut kalian bisa book personal reading tapi kalau kamu suka sama videonya kamu bisa komen like dan subscribe oke see you in the next week bye